tutorial membuat kolam renang mini halo cinggu balik lagi di sakura nah kali ini sakura mau buat kolam renang mini di bagian sini nah disini udah ada bebatuan gitu pasti nanti kolamnya jadi cantik banget nah cinggu berhubung ini tempatnya udah punya 3 sisi kita tinggal tambahin 1 sisi aja nih di bagian depan kita tinggal tambahin 1 tembok ya langkah pertama kita buat temboknya langsung aja kalian ke menu property primitive object dan pilih board atau papan nah ini kalian hilangin centang di fisiknya terus kalian tinggal rotasiin papannya teman teman biar dia berdiri ya nah ini sambilan juga dicek apakah dia sudah lurus atau belum setelah itu kalian tinggal besarin ukurannya ya teman teman oke ini papannya kalian tinggal geser aja kalian arahin ke bagian situ ini kalian tinggal posisiin aja sampai dia bener-bener pas kalau masih kurang panjang kalian panjangin sambil kalian dicek jangan sampai dia nembus-nembus ya teman teman oke ini tembok bagian bawahnya udah selesai kita tinggal tambahin yang bagian hitam di atasnya ini teman teman ini kalian tinggal copy aja board yang ini kalian klik terus tekan copy centang di bagian same position kemudian klik clone satu nah ini kalian tinggal atasin aja terus kalian pendekin ini teman teman kalian tekan x-min oke ini temboknya udah tipis teman teman kalian tinggal ubah warnanya terus kalian arahin ke bawah ini kalian tinggal atur lagi sampai dia pas ya yeay bagian atasnya udah sesuai lanjut yang tembok bawah ini kita ganti dulu materialnya ya teman teman jadi batu bata gitu ini material change kalian pilih yang ini yeay udah selesai sekarang kita tinggal tambahin air caranya gampang kalian ke menu terus property nah di primitive object kalian pilih board lagi nah ini kalian tinggal besarin aja ya teman teman ukurannya next ini kalian tinggal pindahin aja ke bagian kolamnya ini kalian harus terbang dulu biar kita tau posisinya udah pas apa belum nah ini kalian tinggal besarin aja sampai dia memenuhi area kolamnya nah ini sambilan di cek jangan sampai boardnya sampai nembus keluar ya teman teman oke setelah itu kalian ganti materialnya klik material change terus pilih glass nah ini udah bening teman teman kayak air tapi biar sakura bisa nembus ke bawah ini kalian ke boardnya lagi terus scroll ke bawah dan hilangin centang di collusion dan ini sakura udah tembus ke bawah teman teman buat yang tadi udah keliatan kayak air ini kalian tinggal tambahin atasin lagi kalau masih kurang oke sekarang kita tinggal tambahin tangga di bagian sini teman teman masih di primitive object kalian pilih ini stair nah ini kalian tinggal atur aja ukurannya kalian pendekin terus kalian sesuaiin di bagian sini dan lanjut kalian tinggal ganti aja warnanya ini sakura mau pilih warna hitam biar sesuai sama bagian atas kolamnya oke kolamnya udah selesai sekarang kita bakal ajak teman teman yang lain untuk mandi disini kita tambahin efek renang gitu ya teman teman pertama kita ajak dulu mereka terus sakura ke kolam renang dan ganti baju di lingkaran ini terus kita panggil yang lainnya nah ini kita suruh mereka ganti baju di lingkaran ini ya teman teman oke semuanya udah ganti baju sekarang tinggal kita lempat ke dalam kolam nah yang lainnya udah pada ikut nyebur tuh teman teman lanjut ini sakura langsung berpindah ke rumahnya ya teman teman terus secara cepat beralih ke kolam renang itu nah ini langsung aja kalian panggil teman teman yang lain nah mereka udah dateng sambil berenang nih teman teman tuh nah ini mereka disuruh wait aja ya teman teman biar mereka gak kemana mana lanjut untuk sakura biar dia punya efek renang kita pake karakter lain ya teman teman ini sakura ke kolam renang dulu terus kita pake cut butler untuk ajak sakura ini langsung aja cut butlenya bilang come with me terus berpindah ke rumahnya sakura dan ke kolam renang terus tinggal dipanggil aja tuh sakuranya dia bakal langsung datang dengan cara berenang oke semuanya udah pada berenang nih teman teman next sebagai tambahan sakura mau tambahin hiasan di dalam kolamnya biar lebih cantik pertama ini sakura mau tambahin ban renang ke sakura lanjut untuk hiasan di kolam renangnya lagi kalian ke menu terus property di primitive object kalian pilih tube dan ini kalian tinggal kecilin aja kalian tipisin dan kalian arahin ke atas setelah itu kalian ubah warnanya ya teman teman sesuai selera oke hiasan berikutnya sakura mau bikin balon masih di primitive object kalian pilih spare nah ini hilangin centang di fisik terus kalian ubah ukurannya teman teman nah ini materialnya kalian ganti ke glass ya teman teman biar dia bening terus kalian ubah warnanya sesuai selera kalau balonnya mau ditambahin ini kalian tinggal copy aja dan ubah warnanya ini kayak gelembung air gitu loh teman teman hurray kolam renangnya udah selesai teman teman gimana cara buatnya gampang kan nah kalau kalian mau cobain kolam renangnya sakura ini sakura kasih id nya ya jangan lupa berkunjung sampai jumpa di video berikutnya bye bye bye